dan yang paling tidak keren dari acara tersebut adalah Aldi Tahir, menurut gue pribadi, as personal menurut gue, gue sebagai ring announcer, ngeliat ring announcer seperti Aldi Tahir bawakan kemarin gue agak sedikit merasa sedih sebenernya, gue merasa miris sebagai seorang fight fans Aldi Tahir gak bisa bedain antara be- Hello Femmes, Holy Wing kemarin ada beberapa hal yang menarik menurut gue, dan ada juga yang DM dan juga komen korom, coba bikin ulasan atau recap atau bahas tentang Holy Wing Sports Show yang kemarin menurut gue pertandingan yang mengejutkan menurut gue adalah pada saat Roy Riccardo mengalahkan Mario Lawalata ternyata di luar dugaan Roy Riccardo bisa boxing ya bukan asap pro, tapi buat ngeliat kemarin itu terlihat banget bahwa dia betul-betul niat latihan dia latihan dengan gigi dan hasil tidak akan mengkhianati kerja kerasmu Roy Riccardo menang dan keren kemudian yang kedua yang keren adalah El Rumi karena El Rumi yang di ronde 1 dan di ronde 2 tertekan, di pressure habis oleh Winson dan di babak ketiga, di ronde ketiga, berhasil membalikan keadaan dapat satu momen di sana, kemudian dihantam habis di sana dan WS harus kalah di sana banyaknya juga bertanya, kenapa kok itu diberhentikan? biasanya pada saat di posisi tersebut, apabila fighter masih berdiri dan pertandingan diberhentikan artinya wasit mungkin sudah melihat bagaimana mata dari fighter mungkin sudah putih atau tidak konsen lagi sehingga disitu dinyatakan bahwa, oh ini kondisi fighter sudah tidak boleh bertanding lagi karena akan berbahaya, biasanya karena stamina yang habis atau dehidrasi dan sudah jelas apa yang terjadi pada WS kemarin adalah karena WS kehabisan tenaga stamina-nya sudah drop, jadi di babak ketiga, di ronde ketiga, begitu daut momentum El Rumi yang masih sangat fit, dia menghantam habis si Winson itulah, that's why, kenapa WS kalah di babak ketiga analisa singkatnya begitu dan gue yakin faktor utamanya adalah stamina kemudian yang keren lagi adalah pada saat Sean berhadapan dengan Sabian Tama yang menarik adalah begini, kalau secara teknikal, secara body movement menurut gue Sabian Tama itu terlihat jauh lebih mature as a boxer cuman memang naluri monster yang gue bisa bilang gitu ya ada di dalam diri Sean dan kalau kalian misalnya kemarin kalian lihat Nicolas Sean itu betul-betul gahar banget terus waktu buka helm tiba-tiba kayak Jay Chow gitu kan dan gahar banget gitu dan dia sportif gitu pada saat Sabian memang, ah udah gue copot aja nih headgear si Sean juga copotin headgearnya juga jadi itu momen yang keren banget menurut gue dan itu layak banget memang ditaruh sebagai command event karena Sean bermain luar biasa, brutal yang tadi ya gue berpikir ronde satu dia akan kecapean di ronde kedua karena ronde satu sudah full habis-habisan di ronde ketiga juga gue feeling mungkin dia pasti udah capek dan ternyata ronde satu, dua, tiga dia bener-bener gaspol dan stamina-nya masih sangat panjang yang sangat disayangkan Sabian tidak bisa mengeluarkan apa yang dia miliki karena dilihat dari shadow boxingnya Sabian itu mature banget boxingnya Sabian adalah seorang yang bener-bener bisa boxing kan kita bisa ngeliat ya jadi menurut gue itulah yang keren dan yang paling tidak keren dari acara tersebut adalah Aldi Tahir menurut gue pribadi, as personal menurut gue, gue sebagai ring announcer ngeliat ring announcer seperti Aldi Tahir bawakan kemarin gue agak sedikit merasa sedih sebenernya gue merasa miris sebagai seorang fight fans Aldi Tahir gak bisa bedain antara belt dan juga medali kemudian yang lucu lagi unanimous decision dia salah sebut dan pada saat dia membacakan skor juri satu dia bacakan untuk sudut biru juri dua untuk sudut biru kemudian dia masih mengatakan kira-kira siapa yang menang antara sudut biru dan merah padahal kan sudah jelas dua juri sudah menyake ke sudut biru ngapain lagi juga gitu loh harus kira-kira siapa yang menang? penonton juga udah tau bahwa itu berarti yang menang adalah yang biru and then ya gimmick dan lain sebagainya itu sah-sah aja cuman ada beberapa hal yang gak boleh di gak boleh sampe salah gitu loh menurut gue sebagai seorang MMA fight fans sebagai seorang martial art fans gitu ya praktisi sama aja kalo misalnya kalian nonton bola nonton bola terus tiba-tiba pada saat momen dimana itu free kick kalian katakan itu adalah corner kick kalian akan merasa itu lucu gitu loh bayangin hal seperti itu misalnya ada yang melakukan three point shot and then abis itu dibilang misalnya itu adalah layup buat anak basket itu kan lucu banget gitu jadi ya itu yang terjadi semalam gitu yang gue paling tidak keren adalah cuman Aldi Taher sisanya itu menurut gue sah-sah aja dan sangat keren gitu cuman komedinya fine-fine aja gitu lompat-lompat teriak-teriak fine-fine aja dengan itu semua that's entertainment tapi jangan sampe menyalahi dong aturan yang ada di dunia seni bela dirinya sendiri ini seni loh bro yang harus kita hargai di luar itu yang gue pengen highlight juga apa ya kayaknya itu aja sih cuman gue emang gemes cuman coba tulis di kolom komen gimana pendapat kalian kalau misalnya catch announcer lawan ring announcer kira-kira itu ring announcer bakal berani gak ngelawan catch announcer mau apa boxing MMA terserah anytime call me bro selamat menikmati selamat menikmati